Baik Bapak Ibu, sesekali ini saya akan berbagi cara untuk melakukan install AeroPod Curriculum 2013. Nah ini di laptop saya sudah terinstall yang Curriculum Merdeka. Ini sudah ya, yang Curriculum Merdeka. Sekarang saya akan install yang Curriculum 2013. Nah ini saya akan gunakan satu laptop untuk dua AeroPod, satu Dapodik. Biar tidak banyak menggunakan laptop Bapak Ibu. Nah untuk installernya, nanti Bapak Ibu silahkan cek di deskripsi video ini. Saya akan lakukan install terlebih dulu dengan mengklik run as administrator, mengklik yes. Ini di next saja Bapak Ibu. Ya saya setuju, next, 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 install. Nah ini sudah muncul di desktop, tampilan untuk AeroPod 2013 Bapak Ibu. Ini ditunggu saja prosesnya, masih proses installing. Oke, next, finish. Nah ini tidak langsung terbuka karena memang saya nonaktifkan koneksi internetnya. Oke, ini di close saja. Nah saya akan coba buka, oke, di dashboard. Nah ini di close saja. Oke, biar muncul, ya ini di online-kan saja. Sudah selesai install, tidak apa-apa di online-kan. Oke, sekarang saya akan ke dashboard Bapak Ibu. Ini, oh iya, ini sudah dashboard ya. Nah ini registrasi aplikasinya. Muncul lagi setelah saya online-kan ini. Oke, di close saja. Nah ini sudah berhasil melakukan install untuk kurikulum 2013-nya. Demikian tutorial video ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Langkah berikutnya adalah melakukan settingan web service biar nanti terkoneksi dengan Dapodik. Terima kasih.